Nah, kalau sudah berkunjung ke Anyar, jangan lupa menghibur diri serta keluarga dengan kulinernya ya. Wah, ini banyak sekali menu pesisir pantai ini yang bisa Anda pilih tentunya dengan harga yang sangat terjangkau. Kami punya listnya nih buat Anda. Dengan menurutnya kasus positif COVID-19 di wilayah Jakarta dan Banten, tampak masyarakat mulai berpalu wisata. Nah, salah satunya di lokasi saat ini, yaitu pantai Anyar, Banten. Selain dapat menikmati wahana-wahana yang ada di sini, ada banyak sekali kuliner yang dapat dicicipi di sekitar pantai Anyar, Banten. Yuk, ikuti saya! Setelah menempuh perjalanan 3 jam dari Jakarta dan sampai ke kawasan pantai Anyar, Banten, saatnya melepas benat dengan kuliner. Pilihan pertama, tentu seafood dong. Pinggir pantai pasti olahan seafood segar jadi jalan saya. Mulai dari ikan bakar jenis kue, dan ikan kakap, cumi bakar, sayurannya ada karedok, hingga otak-otak tersedia di sini. Ini kita cobain ikan kuenya ya. Rasanya gurih, karena tadi diolesin pakai mentega juga. Hmm, terus ada gurih juga dari bumbu rasnya yang udah diolesin beberapa kali. Dan ada manisnya juga dari kecap. Sekarang kita cobain cumi bakarnya yang katanya spesial juga di sini. Hmm. Cuminya gampang untuk dikunya, nggak alat. Terus bumbunya juga pas. Rasanya tuh agak manis, gurih, rasanya pokoknya pas nilai saya. Rumah makan dengan lokasi pinggir pantai memang jadi incaran wisatawan. Selain menikmati menu, ada pemandangan pantai yang juga bikin suasananya nyaman. Di lokasi ini, sejumlah rumah makan juga tidak mematok harga terlalu mahal. Misalnya, ikan bakar dihargai Rp 15.000 per ounce, dan cumi bakar Rp 40.000 per porsi. Menu terlengkap lain seperti karedok, otak-otak, atau kelapa mudanya, hanya berkisar Rp 2.500 hingga Rp 15.000 saja. Oke, selain seafood, cobain juga kuliner khas Banten ini. Ada sate bandeng. Wihihi, sate bandeng dibuat dari ikan bandeng yang sudah dihilangkan durinya. Lalu, dagingnya dibumbui dengan berbagai rempah-rempah. Lalu, penyajiannya disusun dengan ditusuk bambu seperti sate. Nah, sate bandeng juga bisa jadi oleh-oleh alias buah tangan. Sepulang Anda berwisata ke pantai Anyer loh, karena tersedia juga kemasan frozen. Banten bisa diolah dengan cara dibakar, bisa digoreng, ataupun dikukus. Bandengnya kayak rasa. Ini ada rasa gurih dari santan. Terus bumbunya juga. Ini kayaknya ada bawang. Ada cabai juga. Terus yang enaknya disini darinya tebal juga dan fresh. Wajib dicobain sama rupanya. Reza Siregar, Angga Cita Kesumah, Banten.